Malam ini dapat nomor 1, 2 melambangkan victory. Mudah-mudahan nomor 3 menjadi keberkaan. Ya, pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sudah selesai. Dan sepertinya ketiga pasangan calon ini cukup senang dengan nomor yang mereka dapat. Dimana nomor urut 1 milik pasangan Rituan Kamil dan juga Suswono. Ternyata nomor urut 1 ini memiliki sejarah panjang dalam karir politik Bang Rituan Kamil. Waktu Pilgub Jabar saya juga nomor urut 1 menang juga. Alhamdulillah mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Sedangkan nomor urut 2 didapat oleh pasangan Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Menurut Bang Dharma ternyata nomor urut 2 ini mengartikan kemenangan. Puji syukur kepada Tuhan. Dua melambangkan victory. Ya, ini huruf V kan? Oh, dua. Sedangkan nomor urut 3 didapat oleh pasangan Pramono Anung dan juga Bang Rano Karno aliasi Dul. Menurut Pramono Anung ternyata Bang Dul sudah memprediksi dan mengimbipkan bahwa mereka akan mendapatkan nomor urut 3. Bang Dul menyampaikan mas mudah-mudahan nomor kita nomor 3. Maka ketika Bang Dul memilih, saya memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada Bang Dul untuk memilih. Beliau bilang, mas yang sebelah kanan itu nomor 3. Demi Allah, dia menyampaikan itu. Dan Alhamdulillah, yang nomor 3 adalah nomornya sama dengan partai kami. Dan menurut KPUDK Jakarta, ketiga pasangan calon ini sudah bisa menggunakan nomor urut yang mereka dapat untuk kepentingan kampanye dan publikasi yang lain. Nah, setelah ini, mereka akan bisa menggunakan nomor urut ini sebagai materi kampanye. Di mana nanti bisa dicetak sebagai bahan kampanye, kemudian di dalam alat kayu kampanye, atau mungkin nanti disebar melalui iklan media masa, media cetak, maupun media dari. Selain itu juga, pasangan calon ini dapat mulai melakukan kampanye di tanggal 25 September nanti, sampai tanggal 23 November 2024. Dan sejak tanggal 25 September hingga 23 November 2024, ketiga pasangan ini akan terus berkampanye dengan cara-cara yang diharapkan damai. Dengan adab, tanpa monipolitik, dan juga pastinya tanpa adab mengait-ngaitkan dengan suku, agama, dan ras dalam kampanye mereka. Supaya pemilu di Jakarta bisa berlangsung dengan damai serta penuh sukacita. Woli Kurniawan, Uri Pandoyo, Jakarta.